Oke, di video kali ini saya mau sharing-sharing sedikit ya proses pengerjaan bodi. Ini kebetulan ada seorang teman yang minta dikerjakan bodinya oleh saya. Ini adalah bodi rev di Nissan 180SX Wisteria. Jadi, ini bodi utamanya sudah saya potong tadi. Hanya saja tidak terpikir untuk memvideokan. Nah, ini yang belum terpotong adalah bagian bumper depan dan bumper belakang. Bagian yang ini dan yang ini. Seperti ini bentuknya, bentuk setnya. Jadi, banyak sekali part kecil-kecil yang terselip. Jadi, harus hati-hati pada saat proses pemotongan. Kita mulai dari sini. Ini saat sudah terpotong semua. Nah, dan sekarang ini adalah proses masking. Jadi, mudahnya masking di bodi rev di ini adalah si masking untuk bagian kaca depan dan kaca belakang itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi, bisa lebih presisi. Ya, ini bumper belakang yang sudah dicat ya. Bisa dilihat itu warnanya biru metalik. Nanti, seperti apa lapisan catnya, saya jelaskan di belakang. Jadi, saya biasa ketika mengecat, bagian kecil itu menggunakan batang aluminium seperti ini. Supaya mudah untuk mengambil sudut-sudut kecilnya di ujung-ujung bumper ya. Dan ini untuk bumper depannya. Ini berwarna hitam. Ada 3 warna di sini. Ada warna hitam. Dan untuk di bagian lips, itu ada warna gun metal. Dan ini bodi utama, list kacanya menggunakan warna hitam dicat dari dalam. Iya, cukup rapi ya. Karena memang rawan sekali bocor pada bagian masking. Ketika dicat dari dalam pada bagian list kaca seperti ini. Ini ketika sudah selesai proses pengecatan. Dan ini bagian. Ini adalah bodi utama. Seperti itu. Kemudian ini bumper belakang. Ini bumper depan. Kemudian ada spoiler belakang. Ini bagian diffuser yang di bawah bumper belakang. Kemudian ada aero kit pada fender belakang. Aero kit fender depan. Dan terakhir ada aero kit yang di lips bemper depan. Jadi setelah selesai dicat, ini saya biarkan selama 2 hari. Mengingat ada beberapa bagian yang cukup tebal saya cat ya pada bagian ujung. Ini kelengkapan yang didapat pada saat membeli bodi. Ini dekal setnya. Kemudian ini masking. Nah, ini dia. Nissan 180SX Wisteria dari RefD. Seperti ini manual booknya. Cuman selembar kertas ukuran A3 mungkin. Kemudian ini ada masking-nya yang saya bilang tadi. Terbagi 4 bagian pada kaca depan dan kaca belakang. Dan ini sudah dibelikan dekal set ya. Ada stripping warna dan sticker sponsor. Dari RefD juga. Khusus untuk si 180SX. Yang didapat ketika membeli dekal itu ini dia. Ada kurang lebih 2, 3, ada 5 lembar ya. Ada 5 lembar dekal. Dengan bahan plastik yang lumayan tebal. Tapi tidak terlalu tebal ya. Masih elastis untuk di fit kan di lekukan-lekukan bodi. Ini adalah beberapa cat yang saya gunakan. Yang pertama adalah PS16 Blue Metallic. Untuk lapisan awal. Kemudian dilapis menggunakan PS3 Light Blue. Kenapa menggunakan Light Blue? Karena mengincar warna biru yang agak sedikit lebih terang. Seperti ini contohnya. Ini adalah warna biru metallic yang dilapis hitam. Warnanya biru metallic dengan serahan yang sedikit gelap ya. Kemudian ini adalah biru metallic yang dilapis menggunakan Light Blue. Cukup signifikan perbedaannya. Ada beberapa yang menyarankan untuk menggunakan warna silver. Hanya saja saya ragu untuk penggunaan warna silver. Jadi cari aman. Ditindis menggunakan Light Blue. Kemudian setelah menggunakan Light Blue. Di susul. Di sini ada cat warna hitam. Jadi hitam ini tidak banyak. Hitam hanya warna spoiler. Kalau untuk dipuser tetap warna gun metallic. Hitam itu sama ini. List kaca ini warna hitam. Dicat dari dalam dengan warna hitam ini. Kemudian ada si gunmetal PS23. Gunmetal ini diaplikasikan di lips ini ya. Lips samping. Kemudian di lips di bumper depan. Dan beberapa part di aerokit ini. Ini menggunakan si gunmetal. Nah ini lapisan dalamnya seperti ini. Warnanya hitam semua. Karena waktu proses pengecatan si list kaca ini. Dan beberapa garis-garis tipis di sini. Itu sekalian saja dihitamkan semua seluruh bodinya. Warna yang pertama kali diaplikasikan di bodi ini itu warna blue metallic. Setelah biru metallic selesai. Kemudian masuk light blue. Nah setelah light blue selesai. Sudah mengering. Kemudian di bagian sini. Itu saya kasih masking. Nah maskingnya saya cabut. Kemudian masuk warna si gunmetal ini. Setelah gunmetal selesai. Giliran si list kaca. Nah list kaca ini kemudian dicabut maskingnya. Setelah itu baru masuk warna hitam. Jadi warna hitam di sini sekaligus melapisi seluruh bodi gunmetal. Dan menghitamkan bagian dalam bodi. Supaya lebih rapi ya. Nggak belang-belang warnanya. Jadinya seperti ini kurang lebih. Setelah itu ini ada bemper. Jadi pada bemper belakang itu ada si bucket lem. Bucket lem ini awalnya berwarna bening. Kemudian saya warnain hitam. Dan seperti ini. Ini saya warnain hitam. Saya kasih lem bakar titik-titik seperti ini. Tidak dibolongin pada bagian lampu. Karena memang tidak ada rencana untuk memakai lampu. Jadi ini adalah proses pengelupasan si lapisan paling atas si bemper. Setelah terkelupas seperti ini warnanya mengkilat. Dan selanjutnya ini adalah proses fitting dan pemasangan si bemper belakang. Di sini saya menggunakan dua jenis double tip. Yaitu double tip tipis seperti ini. Dan satu lagi double tip 3M yang rubber. Yang paling tipis ya. Biasanya didapat ketika membeli bodi-bodi seperti Yokomo dan lain-lain. Nah untuk bagian samping di sini. Saya tidak menjadi menggunakan double tip yang tebal. Tetapi menggembali menggunakan double tip yang tipis. Karena ketika menggunakan double tip tebal. Itu nut atau sambungan bodi terlihat tidak rata. Oke kemudian ditempel dan sedikit ditekan-tekan. Selanjutnya kita ke bemper depan. Ini adalah proses pengelupasan si lapisan plastik. Pada bagian luar bemper depan. Dan seperti ini penampakan bemper depan setelah plastiknya dilepas. Oke kita lanjutkan pemasangannya. Fitting-fitting dulu. Kemudian sama seperti bemper belakang. Menggunakan double tip yang tipis ya. Terima kasih telah menonton! Setelah semua dipastikan pas. Kemudian dilanjut dengan penambahan si lem tembak ini ya. Menggunakan lem tembak. Tipis-tipis saja supaya terlihat rapi. Fungsinya adalah untuk memperkuat si sambungan bemper itu tadi. Tipis saja di sela-selanya. Kemudian dikasih titik-titik. Untuk menguatkan di beberapa sisi. Sudah jadi seperti ini penampakan bodinya. Bemper depan dan bemper belakang sudah terpasang. Dan pastikan sekali lagi nut-nutnya itu tidak ada yang selisih. Ini pada bagian ini bodinya belum saya kelupas ya. Plastik pengaman pada bagian atas dan dekalnya pada bagian kaca. Agar tidak kotor pada saat nanti pemasangan si dekal set. Ini lemnya seperti ini. Nutnya sudah ketemu. Rapi. Double tip pada bagian ini. Dan ini lemnya. Tipis-tipis saja. Tidak usah terlalu tebal. Dan ini untuk yang pada bagian belakang. Terima kasih telah menonton! BEMper depan dan belakang sudah terpasang. Kita simpun-simpun dulu di sini. Saya simpunkan, saya rapikan. Dan kemudian lanjut ke penempelan si dekal set. Ini dekal setnya. Manualnya cuma diberi seperti ini. Ini stickernya sudah saya potong di sela-sela menunggu cat kering ya. Sudah dipotong semua untuk dekal stripingnya. Sebelum penempelan, jangan lupa di sini plastik protektornya belum dibuka ya. Jadi dikelupas dulu untuk plastik pelindung pada bagian luarnya. Ini dikelupas dulu untuk plastik pelindung pada bagian luarnya. Ini dia penampakan bodinya setelah plastiknya dibuka. Terima kasih telah menonton! Kemudian di sini saya lanjut ke proses fitting dan penempelan si dekal ini ya. Cukup sabar dan hati-hati karena apa yang ada di gambar contoh itu tidak semuanya presisi. Karena memang ada beberapa bagian yang harus di fitting secara manual dan dipotong supaya pas. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dengan sticker ini kemudian lanjut ke sticker sponsor ya. Sticker sponsor mengikuti manual yang diberikan hanya saja ada beberapa bagian sticker yang harus dipotong satu persatu supaya kelihatan lebih rapi dan lebih mudah pemasangannya. Setelah suma sticker sponsor tertempel lanjut ke penempelan. Pemasangan atau pemasangan si aero kit ini ya. Body kit tambahannya pada bagian fender depan belakang. Kemudian diffuser di bawah damper belakang. Kemudian ada kanat untuk damper depan. Ya seperti ini penampakan bodinya setelah selesai. Ini ada yang belum saya pasang yaitu cover untuk lampu belakang. Cover ini tidak saya pasang karena masih bingung mau menggunakan lamp apa dan daripada nantinya copot dan terlepas mending tidak usah dipasang dulu. Ini ada dua set stiker dan dua set bucket lamp untuk lampu belakang. Seperti ini bucket lamp yang satunya. Nah bucket lamp ini digunakan ketika menggunakan lampu model seperti ini. Jadi ada dua jenis bucket lamp yang dikasih. Berhubung yang kita gunakan adalah yang model stiker seperti ini. Model bulat-bulat. Ya sepertinya enggak perlu pakai cover karena warna hitam saja sudah bagus. Nah pada bagian ini itu saya tempel menggunakan double tip. Awalnya mau menggunakan baut hanya saja bahan di sini terlalu tipis pada bagian ujung. Takutnya tersenggol nanti malah robek. Jadi lebih baik menggunakan double tip. Sama seperti spoiler juga ditempel menggunakan double tip. Bagian aero kit depan di fender ini menggunakan double tip. Nah di ujung sini itu agak susah ya. Karena ada sedikit bagian bodi yang harus dicuil. Ini dicuil dan ini tipis banget. Rawan patah ya. Kalau ada benturan keras atau nyangkut ini kemungkinan besar akan patah atau sobek pada si aero kit fender. Ini yang bikin proses pengerjaan bodi ini lama karena tidak ada referensi di internet atau dimanapun. Seperti apa potongannya. Di manualnya pun itu hanya diberikan petunjuk seperti ini. Petunjuknya hanya seperti ini. Bagian vendernya dicuil sedikit. Jadi agak kerepotan. Sementara di internet di youtube pun saya cari tidak ada referensi yang bisa memastikan sebesar apa cuwilan di fender itu. Ini cuwilannya di sini. Stiker sponsor sudah tertempel semua. Pastikan rapi tidak ada yang terlepas. Ini untuk bagian stiker depan. Kita cek lagi. Bagian ini saya cek warna hitam dari dalam. Ini juga berwarna putih mengikuti stiker yang ada di belakangnya. Itu menggunakan stiker tambahan warna putih. Ini stiker di aero kit sudah terpasang. Pastikan lagi potongan-potongan bodinya sudah rapi. Dan untuk bagian kaca sudah dibuka ya dekalannya. Maskingnya. Masking pada bagian kaca sudah dibuka. Dan terlihat di sini kaca tidak dalam kondisi kotor oleh sidik jari. Oke segitu dulu video sharing-sharing kali ini. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.